Raja Pedang, Jilip 18. Beng San berjalan cepat siang malam. Hanya kalau sudah hampir tidak kuat lagi saking lelahnya maka dia baru mengasola bermaksud pergi ke Sansi, untuk bersembunyi di kelenteng Hok Tiantong di mana dahulu dia pernah bekerja sebagai kacung. Dia harus dapat menyembunyikan dirinya untuk beberapa tahun lamanya, demikian kata pesan Lotong Sowali. Sesudah tubuhnya kuat betul dan ilmu-ilmu silat itu sudah dialatih sebaiknya, baru dia boleh memperlihatkan dirinya. Dan ucapan pesanan kakek buta itu sungguh tepat sekali. Buktinya setiap kali dia memperlihatkan diri, pasti timbul hal-hal yang hebat. Lebih baik dia kembali ke daerah sungai Wong Ho dan untuk sementara bersembunyi di kelenteng Hok Tiantong. Terbayang olehnya para hosyo di kelenteng itu yang rata-rata amat sabar dan baik. Kurang lebih sebulan kemudian sampailah dia di tepi sungai Wong Ho. Dari tepi sungai itu ke utara, kurang lebih 30 li lagi adalah sansi di mana terdapat kelenteng yang ditujunya lah sudah lelah sekali dan hari sudah menjelang senja. Beng San mencari tempat yang enak di tepi sungai, di bawah sebatang pohon. Ia lalu mengumpulkan daun-daun dan ranting-ranting kering untuk membuat api unggun malam nanti, apabila hawa udara terasa dingin dan jika banyak nyamuk akan mengganggunya. Sebagian dari daun-daun kering dia jadikan tilam tempat dia tidur. Perutnya yang lapar tidak dipedulikannya. Beng San sudah terlentang di bawah pohon, mengenangkan pengalaman-pengalamannya selama dalam perjalanan ini. Ada hal yang amat berkesan di hatinya, yaitu kemana saja dia berjalan, dia selalu melihat para petani bersikap penuh semangat menentang pemerintah mongol yang sudah banyak membuat sengsara rakyat. Beng San mulai mendengar nama besar pemimpin-pemimpin rakyat disebut-sebut orang. Yang paling terkenal dan seringkali dia dengar adalah nama besar Chiu Goan Chiang yang menurut para petani itu mempunyai kepandaian seperti dewa, malah memiliki kesaktian yang ajaib-ajaib. Diam-diam Beng San mengenang semua itu dan mengingat-ingat kembali apa yang dia dengar dari Tan Hok, lalu menghubung-hubungkan semua peristiwa antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai berhubung dengan suasana pemberontakan terhadap pemerintah mongol ini. Beng San adalah seorang anak kecil yang sejak dahulu hanya mempelajari ilmu filsafah dan kebatinan, malah akhir-akhir ini mempelajari ilmu silat. Akan tetapi tentang politik dia sama sekali tidak mengerti. Aku tak akan pusing-pusing dengan segala urusan itu kalau aku sudah berada di dalam bangunan kelenteng Hok Tiantong yang luas, pikirnya. Dia mengenang kembali masa dia kecil bekerja sebagai kacung di kelenteng itu. Suasana di dalam kelenteng hanya tenteram, aman dan damai. Apabila melihat orang luar, tentu hanya orang-orang yang datang hendak bersembahyang, yaitu orang-orang yang datang dengan maksud baik, dengan hati bersih dan bermaksud memohon belas kasihan yang maha kuasa melalui para dewa yang dipuja masing-masing pendatang. Alangkah senangnya, pikirnya. Hidupnya akan tenteram sehingga dia dapat meneruskan latihan-latihannya dengan aman. Saking lelah dan laparnya, begitu matahari termenam bengsan sudah tidur pulas. Enak sekali dia tidur, tidak tahu bahwa dia telah tidur setengah malaman, bahwa bulan hampir purnama sudah naik tinggi, dan bahwa tadi dia lupa membuat api unggun. Tidak tahu dia betapa bahayanya kalau tertidur tanpa api unggun di tempat terbuka seperti itu, di dekat sungai Wong Ho lagi yang dakerahnya masih liar dan dekat dengan hutan-hutan besar. Dia terbangun sambil menekuk pahanya. Di bagian celana yang robek, nyamuk menggigit pahanya dan mengisap dah sepuasnya. Nyamuk gerarat. Bengsan bangun duduk ketika mendengar suara nyamuk bernyung-nyung di sekeliling kepalanya. Dia kini teringat bahwa dia belum membuat api unggun. Dia menoleh ke arah tumpukan kayu dan daun yang kelihatan jelas di bawah terang sinar bulan purnama yang menerobos di antara celah-celah daun pohon. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika selain tumpukan kayu ini dia melihat barang lain lagi yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Sepasang barang berkilauan bagai lampu. Sepasang mata, dan segera terlihat olehnya bahwa matu yang mencorong itu adalah matu seekor binatang yang sebesar lembu muda dan berkulit loreng-loreng. Harimau yang besar sekali. Bengsan menggigil. Biarpun anak ini sudah memiliki kepandayan yang tinggi dalam tubuhnya, akan tetapi dia masih belum menyadari betul akan hal ini. Tentu saja dengan kepandayannya, dia takkan sukar melawan harimau ini atau setidaknya, akan mudah dia menyelamatkan diri dengan meloncat ke atas pohon. Kepandayannya memungkinkan dia melakukan hal-hal ini. Akan tetapi dia sudah lumpuh, ketenangannya lenyap. Dia tidak boleh terlalu disalahkan. Siapa orangnya tak akan menggigil kebingungan dan ketakutan kalau begitu bangun dari tidur sudah menghadapi seekor harimau sebesar ini yang berdiri hanya dalam jarak 3 meter di depannya. Harimau itu memang sejak tadi sudah mengintainya. Kini melihat bocah itu bergerak, dia segera mengaum dan meloncat, menerkam ke arah bengsan-bengsan terkesima dan tidak dapat bergerak, terpukau seperti kena sihir. Hanya matanya yang lebar itu terbuka melotot memandang, merasa ngeri karena seakan-akan sudah tampak olehnya gigi taring yang runcing serta kuku yang melengkung mengerikan. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh harimau itu terhenti di tengah udara, malah terjengkang ke belakang, berkelojutan dan roboh mandi darah. Tetap pada dadanya tertancap sebatang kayu hampir tembus ke punggungnya. Siapakah yang menyato harimau ini? Bengsan menengok ke kanan-kiri, ke belakang dan alangkah ranya ketika dia melihat munculnya bayangan merah. Darah cilik berpakaian merah, si gagu bernama Bigoat itu telah berada di depannya. Bengsan sampai bengong terlongong, akan tetapi dia segera tersenyum ramah. Tidak mungkin dia tidak akan gembira kalau bertemu dengan bocah ini, darah cilik cantik manis yang gagu, yang menimbulkan rasa sayang, rasa kasihan dan terharu, yang membuat dia timbul rasa hendak melindungi, hendak membelanya. Kau tegurnya sambil berdiri. Akan tetapi apabila dahulu Bigoat tersenyum-senyum gembira, kemudian mengajak dia bermain-main, kini sikapnya jauh berbeda. Gadis cilik ini nampak penuh ketakutan dan kekhawatiran, wajahnya yang biasanya hampir selalu kemerahan itu kini agak pucat. Dia menudingkan telunjuk kiri ke arah bangkai harimau, telunjuk kanan ke arah belakangnya agak ke atas, kemudian menuding ke dada Bengsan lalu dia meloncat dan menendangi bangkai harimau yang sudah tewas itu. Bengsan memandang bingung, juga kagum betapa setiap kali kaki kecil itu menendang harimau, bangkai harimau yang besar itu pasti tersepak maju ke depan. Sungguh dasyat tenaga kaki kecil ini, pikirnya. Adik Bigoat, kau hendak bilang apa? Aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu. Kau telah membunuh harimau itu, hebat sekali kepandayanmu. Akan tetapi Bigoat nampak tidak sabar karena Bengsan tidak mengerti maksud gerak tangannya tadilah membanting-banting kakinya, memegang dengan tangan Bengsan dan nitarik, diajak pergi. Eh ha ha, eh ha ha, malam-malam kau hendak mengajakku ke manakah Bengsan terheran dan menolak. Kembali Bigoat menuding-nuding ke belakangnya dan pada waktu itu dari jauh terdengar suara melengking tinggi bagaikan orang menangis. Seketika muka Bengsan menjadi pucat. Selaka, kiranya Songbun Kwei berada dekat situ. Kiranya Bigoat ini tadi memberi isyarat bahwa Songbun Kwei berada dekat dan menyuruh dia pergi bersembunyi. Tentulah gadis cilik ini tadi hendak menyatakan bahwa karena suara Oman Harimau tadi, maka Songbun Kwei akan menyusul ke situ dan Bengsan akan celaka. Sebelum Bengsan meyakinkan dugaannya, Bigoat sudah menarik tangannya, diajak lari cepat sekali ke arah utara. Betul, ke utara. Tiga puluh li dari sini ada kelenteng besar, kita bisa sembunyi di sana, katanya sambil ikut berlari cepat. Akan tetapi tiba-tiba Bigoat menyatnya meloncat ke dalam, sungai. Gadis cilik itu tentu saja sudah hafal akan gerak-gerik ayahnya yang luar biasa. Dia gagu, tetapi cerdik sekali. Setelah kedua orang anak itu terjun ke dalam sungai Wongho, baru Bengsan tahu akan maksud hati Bigoat. Gadis ini mengajaknya bersembunyi di bawah alang-alang yang tumbuh di pinggir sungai itu. Untung sekali Bigoat tidak terlambat dalam tindakannya ini karena baru saja mereka bersembunyi di balik alang-alang dan merendam diri ke dalam air sungai, di situ sudah berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu songbun KWI sudah berdiri bagaikan patung memandangi bangkai harimau dan bekas tempat tidur Bengsan kakek sakti ini terdengar menggerutu seorang diri. Hem, membunuh harimau dengan timpukan siasan, panah gunung. Bagus, di Gigoat. Tapi kenapa lari pergi? Hem, ada orang lain di sini, siapa dengan langkah lebar kakek itu lalu berjalan mengejar ke utara, langkahnya lebar jalannya kelihatan perlahan saja akan tetapi sebentar saja lenyap dari situ. Bengsan hendak keluar dari belakang rumput alang-alang, akan tetapi mendadak leher bajunya ada yang mencengkeram dan dia ditarik kembali kebalik alang-alang. Ternyata yang mencengkeramnya adalah Bigoat. Sebelum damem protes, telapak tangan yang kecil dari tangan kanan gadis itu sudah membungkam mulutnya. Bengsan terheran-heran, juga merasa gelila merasa seperti anak kecil di hadapan gadis ini. Akan tetapi, segera dia mendapat kenyataan betapa cerdiknya gadis ini dan betapa gegabah dan bodohnya dia sendiri. Bagaikan seorang iblis, tahu-tahu songbun KWI sudah datang lagi ke tempat tadi, berdiri seperti patung memandangi harimau. Ia bergidik dan merasa bulu tengkuknya meremang. Seandainya dia mengeluarkan suara dan mulutnya tidak dibungkam oleh tangan gadis dagu itu, ahaha, tentu si iblis berkabung itu sudah akan mendapatkannya. Laman oleh untuk memandang Bigoat dengan terima kasih. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika dia sudah kehilangan gadis cilik itu. Entah kemana perginya Bigoat yang tadi berada di sebelahnya. Selagi dia merasa kebingungan, mendadak sekali ada orang yang menarik pundaknya ke bawah sampai kepalanya terbenam ke dalam airlah gelagapan. Akan tetapi kembali ada tangan kecil yang menyusupkan setangkai alang-alang yang berlubang ke mulutnya. Baiknya Beng San juga tergolong anak yang cerdik, maka seketika dia dapat menangkap maksud perbuatan aneh dari Bigoat ini. Tentu dia disuruh bersembunyi dengan seluruh tubuhnya di dalam air dan tangkai alang-alang itu dapat dipergunakan untuk bernapas. Maka dia pun mengisap hawa dari tangkai itu yang menyembul ke atas, bersembunyi di antara rumpun alang-alang. Dengan girang dan berterima kasih dia memegang tangan kiri Bigoat. Dua orang anak itu sambil berendam ke dalam air saling berpegang tangan, hati mereka berdebar penuh ketegangan dan kekhawatiran. Di dalam air Beng San tidak tahu apa yang terjadi di atas, tapi andai kata tahu dia pasti akan bergidi kengerian. Beberapa detik setelah kepalanya termenam air, iblis berkabung itu menggunakan tangannya mencengkeram remuk sebuah batu, lalu dia menyambitkan pecahan batu ini ke sekelilingnya, juga ke permukaan air dan ke dalam alang-alang. Andai kata kepala dua orang anak tadi masih bersembunyi di dalam alang-alang, tentu akan terkena sambitan pecahan batu yang cukup ampuh untuk menembus kulit kepala. Setelah mereka berendam kurang lebih satu jam, barulah Bigoat berani muncul kembali ke permukaan air. Dia lalu memberi syarat kepada Beng San untuk meloncat keluar dari air. Segera mereka berdiri di tepi sungai, basah kuyuk dan saling berpandangan. Tiba-tiba nampak gadis cilik itu tersenyum lega. Bukan main manisnya setelah tersenyum. Hati Beng San serasa diremas-remas. Ingin dia memeluk diri Goat, ingin dia memondong gadis cilik itu, menggendongnya seperti anak kecil. Gadis cilik gagu yang sudah menolong nyawanya, yang biarpun gagu tapi luar biasa cerdiknya dan sekarang tersenyum-senyum begitu manisnya. Tiba-tiba dia melihat Bigoat menggigil kedinginan. Kasihan kau, Bigoat. Kau dingin? Biar kubuatkan api unggun. Bigoat segera memegang lengannya dan mengguncang-guncangnya. Alisnya berkerut dan kepalanya digeleng-gelengkan. Beng San teringat dan dia merasa malu sendiri. Ah, bagaimana dia sampai kalah oleh anak perempuan yang jauh lebih muda ini dan gaguh pula lagi? Kenapa dia begini kurang hati-hati? Kalau dia membuat api unggun, sama saja seperti memberitahukan tempatnya kepada Song Bun KWI. Meskipun kakek itu sudah jauh, ada tanda sedikit saja pasti cukup untuk memanggil kembali kakek yang lihai sekali itu. Bagaimana baiknya? Kau kedinginan, Bigoat. Gadis cilik itu hanya menggeleng kepala, lalu memberi isyarat kepada Beng San untuk melanjutkan perjalanan ke utara. Kau tentu ikut denganku, bukan? Bigoat, kau ikut bersamaku, ya? Bigoat mengangguk, meloncat ke dekat sungai yang ada pasirnya, lalu ujung sepatunya bergerak-gerak seperti menari. Beng San memandang dan alangkah ranya ketika dia melihat huruf-huruf besar yang indah dibuat oleh gerakan ujung sepatu itu. Huruf-huruf itu berbunyi, harus sampai dikelenteng sebelum matahari terbit. Beng San memegang kedua pundak Bigoat, dipandangnya wajah itu penuh kekaguman. Kau hebat. Biarpun gagu, kau pandai menulis dengan kaki malah. Hebat, Bigoat. Kau hebat. Gadis cilik itu hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan Beng San diajak lari cepat. Di waktu dua orang anak ini berlari, Beng San merasa betapa dinginnya telapak tangan Bigoat dan anak itu nampak kedinginan betul. Hal ini tidak mengherankan karena pakaian gadis itu basah kuyuk, ditambah berlari-larian di dalam udara yang begitu dinginnya lewat tengah malam itu. Beng San mendapat akal. Dia sendiri tidak bisa menderita dingin karena dengan hawa di tubuhnya dia bisa menyalurkan hawa panas membuat tubuhnya hangat. Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya, melalui telapak tangan Bigoat dia menyalurkan hawa panas ke tubuh Bigoat untuk mengusir hawa dingin. Mendadak Bigoat mengeluarkan suara. Wah! Ia cepat melepaskan pegangannya, malah meloncat mundur dengan muka kaget. Melihat gerak kaki tangannya, gadis cilik ini sudah siap menghadapi pertempuran, matanya yang bening menatap wajah Beng San penuh kecurigaan. Beng San maklum bahwa gadis cilik ini salah sangka. Diam-diam dia pun merasa kagum sekali. Ternyata penyaluran hawa panas tadi terasa pula oleh Bigoat. Ternyata bocah ini sudah mahir tentang hawa di dalam tubuh, dapat merasakan serangan tenaga dalam. Bigoat, aku tidak apa-apa, hanya ingin membantumu menghangatkan tubuh, Beng San berkata. Bigoat memandang terus, mengangguk-angguk dan nampaknya kagum sekali. Agaknya baru sekarang gadis cilik ini mendapat kenyataan bahwa Beng San juga memiliki ilmu kepandayanlah lalu menggandeng tangan Beng San lagi dan sama sekali tidak melawan ketika sambil berjalan pemuda itu menyalurkan hawa panas yang diterimanya dengan gembira, karena tidak lama kemudian gadis cilik itu merasa tubuhnya hangat, sama sekali tidak menderita kedinginan lagi. Hari telah menjadi terang ketika dua orang anak ini sambil bergan dengan tangan tiba di perbatasan Sansi. Kelenteng Hok Tiantong berdiri di luar sebuah dusun, hanya dua li jauhnya dari sungai Wong Ho. Dengan gembira dan penuh harapan Beng San mengajak Bigoat lari menuju ke tempat itu. Betapa kagetnya ketika akhirnya sampai di tempat yang dituju, ia melihat bahwa apa yang dulunya merupakan bangunan-bangunan kelenteng yang besar, tua dan kuat, kini hanya tinggal tumpukan puing-puing belaka. Bangunan-bangunan itu ternyata telah menjadi abu, telah habis dimakan api. Sekelilingnya sungi, tak kelihatan seorang pun manusia. Melihat keadaan tempat itu, agaknya baru beberapa pekan saja kelenteng Hok Tiantong dilanda kebakaran. Beng San berdiri bengong. Bigoat yang sejak tadi sudah nampak gelisah karena belum juga mereka mendapatkan tempat berlindung, kini memandang kepada Beng San yang kelihatan sedih. Dia segera menarik-narik tangan Beng San dan menunjuk ke arah puing, seolah-olah bertanya. Selaka sekali, bigoat, kata Beng San perlahan. Agaknya terjadi sesuatu yang hebat dengan kelenteng Hok Tiantong. Ah, bagaimana nasibnya para hosyo dan kemana perginya mereka itu? Dasar Beng San memang seorang yang memiliki hati penuh pribudi, Maka sebentar saja dia sudah lupakan keadaan diri sendiri, lupakan ancaman yang mengelilingi dirinya dan kini malah menaruh kasihan serta memperhatikan nasib lain orang. Dengan suara ahahuhuhuh, bigoat menudingkan telunjuknya ke arah dada Beng San dan dada sendiri, lalu menuding ke arah belakang. Jelas kelihatan dia memperingatkan Beng San akan bahaya yang mengancam mereka. Barulah dia sadar akan ancaman bahaya hebat berupa songbun KWI yang setelah malam terganti pagi tentu akan lebih memudahkan kakek itu mencari mereka lah ingat bahwa tak jauh dari kelenteng itu terdapat sebuah dusun dan dia sudah kenal dengan beberapa orang tua di dusun itu, yaitu ketika dia dahulu menjadi kacung kelenteng Hok Tiantong. Tentu mereka itu akan suka memberi tempat kepadanya untuk bersembunyi. Setelah berpikir demikian Beng San lalu menarik tangan di goat, diajak berlari menuju ke dusun itu. Hari masih pagi dan dusun itu sunyi sekali. Hal ini mengherankan hati Beng San karena dahulu para petani di dusun itu sudah pada bangun, malah sudah berangkat ke sawah sebelum matahari terbit. Sekarang kenapa sebuah rumah pun belum membuka pintunya? Sambil menggandeng tangan di goat, Beng San berlari-lari di sepanjang jalan kampung yang sunyi itu. Jangankan manusia, seekor anjing pun tidak tampak di situ. Keadaan sunyi menyeramkan. Beng San seperti mendapat firasat bahwa tentu sudah terjadi hal-hal yang mengerikan di dusun ini, seperti yang telah menimpa kelenteng Hok Tiantong. Dia segera menuju ke rumah kakek Sam, pemilik warung kecil di sudut kampung yang sudah dikenalnya. Kakek Sam seorang duda tua, amat peramah dan baik kepadanya lah dapat mempercayai penuh kakek itu dan kiranya tidak ada tempat persembunyian yang lebih baik dan aman kecuali rumah kakek Sam itu. Diketuknya pintu rumah yang masih tertutup itu. Biasanya pagi-pagi sekali kakek Sam sudah membuka warungnya, sekarang pintu rumahnya pun masih tertutup. Beng San tak sabar lagi, ingin dia segera bertemu dengan kakek Sam untuk minta keterangan tentang keadaan kampung yang sunyi ini, dan tentang kebakaran kelenteng Hok Tiantong. Tok tok tok. Untuk keempat kalinya dia mengetuk, kali ini agak keras. Belum juga ada jawaban dari dalam dan tiba-tiba terdengar lengking tinggi dari jauh. Beng San menjadi pucat mukanya. Bigot memegang tangannya dan cepat dia mendorong pergi Beng San sehingga anak ini terhuyung. Dengan muka gelisah Bigot menuding-nudingkan jari telunjuknya seperti mengusir pergi Beng San dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan Beng San meloncat mundur dengan matlah, terbelalat. Ratusan ekor ul menyerbu keluar dari pintu rumah yang baru terbuka itu. Celaka. Bigot mundur teriaknya sambil meloncat lagi menjauhkan diri. Dahulu pengalaman dengan ular-ular ini pernah dia alami bersama Tan Hok. Dia masih bergidik bila mengenangkannya. Sekarang kembali dia berhadapan dengan ratusan ekor ular yang menjijikan. Bigot membalikan tubuh, sama sekali tidak kelihatan takut kepada barisan ular itulah mengeluarkan suara ahuh-ahuh dan menudingkan telunjuknya kepada Beng San, lalu ke arah belakangnya dari mana masih terdengar lengking tangis sayut sampai. Celaka betul, pikir Beng San dari belakang datang songbun KWI mengejar, dan di depan menghadang barisan ular ini. Bagaimana dia bisa lari lagi pergi meninggalkan Bigot? Mungkin Bigot tak akan diganggu songbun KWI, akan tetapi ular-ular ini. Sekali lagi Bigot memberi isyarat supaya dia bersembunyi dan gadis ini mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Dengan benda yang baru diambilnya itu di tangan, Bigot melangkah maju dan, dengan enaknya ia berjalan di antara barisan ular itu yang begitu gadis ini mendekat lalu diam tak bergerak, malah yang di depan cepat-cepat menyingkir, agaknya merasa takut sekali. Beng San terheran-heran dan dia hanya melihat sebuah benda mengkilap di tangan Bigot. Agaknya benda itulah yang membuat takut barisan ular itu. Suara lengking tinggi makin jelas terdengar dan kini Beng San tak perlu mengkhawatirkan diri Bigot lagi. Selain gadis cilik itu memiliki benda yang melindunginya dari ular-ular itu, juga Bigot memiliki kepandayan yang cukup tinggi sehingga tidak usah khawatir akan dapat dicelakai orang. Apalagi Songbun KWI sudah datang mendekat, siapa yang berani mengganggu anak ini? Berpikir demikian, Beng San lalu berkata, Bigot, selamat tinggal. Dan dia talu lari terus ke utara menjauhkan diri dari tempat itu. Setelah keluar dari dusun itu, dia melihat beberapa orang serdadu mongol di belakang rumah yang paling pinggir. Anehnya, serdadu itu segera menyelinap dan menyembunyikan diri ketika melihat Beng San lari lewat. Beng San tidak peduli dan lari terus sampai ke pinggir sungai Wong Ho, kemudian lari di sepanjang tepi sungai menuju ke barat. Setelah dia berlari belasan li jauhnya dan mulai mengendorkan larinya karena mengira bahwa dia sudah selamat terhindar dari ancaman Songbun KWI, tiba-tiba dia mendengar lengking itu sudah dekat di belakangnya. Beng San menjadi kaget setengah mati dan dia lalu mempercepat lagi larinya. Napasnya sampai hampir putus dan napasnya terengah-engah ketika di sebuah tikungan dia melihat iringan-iringan gerobak. Ada tujuh buah gerobak banyaknya, gerobak yang mengangkut karung-karung gandum. Iring-iringan gerobak gandum ini adalah gandum-gandum yang merupakan pajak dari para petani, dan dipungut oleh pembesar setempat untuk dikirimkan ke kota, disetorkan kepada pembesar atasan. Para petani bisanya menangis apabila melihat pawai gerobak ini sebab disitulah adanya hasil jerih payah mereka selama setengah tahun, hasil cucuran keringat mereka setiap hari. Boleh dibilang mereka tidak kebagian apa-apa lagi kecuali sedikit yang mereka makan untuk menyambung hidup. Beng San melihat belasan orang tentara Mongol mengawal tujuh gerobak gandum ini dan di setiap gerobak terdapat seorang kusirnya. Karena lengking tangis di belakangnya telah makin keras tanda bahwa songbun KWI makin dekat, Beng San pun tidak berpikir panjang lagi. Diam-diam dia menyelinap di antara gerobak-gerobak itu. Tanpa diketahui para pengawal, dia lalu meloncat ke dalam gerobak dan bersembunyi di antara karung-karung gandum yang hampir sebesar dia, penuh dengan gandum yang baik dan bersih. Dia mengintai dari dalam gerobak dan melihat bahwa gerobak itu dikusiri seorang bocah seumur dengannya, yang memakai caping, topi tani, lebar menutupi mukanya. Bocah ini nampak melengut saking ngantuknya. Memang mudah untuk mengusiri gerobaknya oleh karena gerobak yang dikusirinya ini adalah gerobak ketiga sehingga kuda yang menarik. Gerobak itu tak usah dikendalikan lagi, hanya tinggal mengikuti yang depan. Setelah iring-iringan ini berjalan dua-tiga li jauhnya, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan di luar kemudian gerobak-gerobak itu berhenti. Terdengar suara songbun KWI yang galak berpengaruh. Aku mencari seorang anak laki-laki bermuka hitam, kadang-kadang putih, kadang-kadang hijau, apakah dia turut dengan kalian? Terdengar suara makian kotor sebagai jawaban dan seorang di antara para pengawal itu membentak, Tua bangka gila, hayo pergi jangan ganggu kami. Akan tetapi ucapan ini disusul dengan pekek mengerikan, disusul pekek kedua dan ketiga. Kemudian terdengar orang-orang minta ampun disusul suara ketawa kakek songbun KWI, ketawa yang seperti orang menangis. Anjing-anjing Mongol berani kurang ajar terhadapku. Mau tahu siapa aku? Songbun KWI inilah aku. Kembali terdengar seruan-seruan ketakutan dan minta ampun. Ampun, lociampua, ampunkan kami, disini tidak ada anak laki-laki yang lociampua maksudkan tadi. Hah, siapa percaya mulut anjing Mongol? Biar ku periksa sendiri. Songbun KWI menyingkap tanda gerobak satu demi satu, tapi tidak melihat adanya brengsan tujuh buah gerobak itu hanya berisi gandum belaka, berkarung-karung banyaknya dan bertumpuk-tumpuk memenuhi gerobak-gerobak itu. Dengan marah dan kecewa sekali songbun KWI pergi dari situ sambil mengeluarkan bunyi lengkingnya yang meninggi bagai orang menangis. Buru-buru para pengawar gerobak-gerobak gandum ini menolong tiga orang teman-teman mereka yang mati oleh pukulan songbun KWI, dimasukkan ke dalam gerobak kemudian iring-iringan itu segera melanjutkan perjalanannya. Kemana kah perginya bengsan? Bagaimana songbun KWI tidak dapat menemukannya? Kalau saja songbun KWI tidak begitu tergesa-gesa, kiranya pada gerobak ketiga dia akan melihat sebuah karung gandum yang agak berbeda daripada yang lain karena di dalam karung ini bukan berisi gandum, melainkan berisi seorang manusia, bengsan. Anak yang amat cerdik ini telah lebih dulu bersembunyi. Ia mendapatkan karung kosong di situ, maka segera dimasukinya dan ditutup dari dalam. Di antara puluhan karung gandum itu sepintas lalu memang tak akan dapat terlihat perbedaannya. Lah bernapas lega ketika songbun KWI sudah pergi dan gerobak-gerobak itu telah berjalan kembali. Akan tetapi dia tidak berani segera meninggalkan rombongan ini, maklum bahwa watak songbun KWI tak akan putus asa begitu saja lah segera mencari akal dan keluar dari karung gandum. Benar saja dugaan bengsan belum juga tiga li gerobak-gerobak itu berjalan, mendadak terdengar lagi lengking tangis, dan tak lama kemudian rombongan ini berhenti. Apa yang dapat kami lakukan untuk Loh Chiam Pua? Ada keperluan apa gerangan Loh Chiam Pua kembali terdengar kepala penjaga bertanya dengan suara gemetar. Buka semua tanda gerobak, hendakku periksa lagi. Para pengawal sibuk membuka tanda gerobak. Songbun KWI lalu meneliti dengan penuh perhatian. Pada gerobak ketiga dia berhenti dan tiba-tiba dia menyambar sebuah karung gandum. Begitu dia mengangkat karung gandum ini, jelas kelihatan bahwa yang di dalam karung bukanlah gandum, melainkan seorang manusia yang bergerak-gerak. Hahaha hai hai. Bengsan bocah setan, kau hendak lari kemana sambil tertawa-tawa gembira. Songbun KWI menggendong karung berisi manusia itu dan berlari cepat sekali seperti terbang meninggalkan rombongan itu. Para pengawal ini saling pandang dengan heran. Bagaimana di antara berkarung-karung gandum itu terdapat manusianya? Dengan tergesa-gesa mereka melanjutkan perjalanan dan sebentar-sebentar para pengawal menengok ke belakang dengan perasaan ngeri dan takut. Nama besar Songbun KWI memang membuat takut semua orang dari golongan manapun juga. Tiba-tiba gerobak ketiga menyeleweng dari iring-iringan. Kudanya membelok ke kiri dan melintang di tengah jalan. Keparat, kusirnya tertidur agaknya bentak kepala pengawal sambil berlari menghampiri dan menahan kuda yang hendak binal ini. Ketika dia memandang, dia kaget sekali melihat bahwa gerobak ketiga ini memang tidak ada kusirnya. Kemana perginya kusir yang masih muda itu? Tadi dia masih nampak melengut, melindungi mukanya dari sinar matahari. Semua pengawal menjadi bingung dan bertanya-tanya, kemudian mereka menjadi pucat ketika kepala pengawal berseru, selaka, jangan-jangan yang dibawa pergi Songbun KWI adalah dia. Kekhawatiran mereka segera terbukti. Pada saat itu terdengar lengking panjang. Sebelum mereka sempat berunding apa yang harus mereka lakukan, Songbun KWI sudah datang membawa karung yang tadi, dilemparkannya karung yang sekarang berisi mayat manusia itu ke arah para pengawal, kemudian tubuh Songbun KWI berkelebatan ke sana kemari. Beberapa belas menit kemudian pada waktu kaket ini pergi, di situ sudah tidak ada lagi manusia hidup. Semua pengawal dan kusir, bahkan semua kuda yang menarik gerobak, rebah tak berfernyawa lagi. Beginilah kejamnya hati Songbun KWI si iblis berkabung. Apakah yang terjadi? Kemana perginya Beng San? Kalau saja Beng San tahu apalagi melihat apa yang menjadi akibat dari perbuatannya, kiranya dia tak akan suka melakukan akalnya itu. Tadi setelah selamat dan tidak dapat ditemukan Songbun KWI ketika dia bersembunyi di dalam karung gandum, dia merasa pasti bahwa kaket iblis itu akan kembali. Maka cepat dia mengambil keputusan menggunakan siasat ini. Dari dalam gerobak dia merayap ke depan dan sekali terkam dia dapat menangkap kusir gerobak yang masih muda itu, lalu menyumpal mulutnya dan mengikat kaki tangannya. Kemudian dia memasukkan kusir ini ke dalam karung dan dia sendiri duduk di tempat kusir, memakai topik caping lebar menutupi mukanya. Dengan hati berdebar tidak karuan Beng San menyaksikan sendiri dari balik topiknya ketika Songbun KWI datang lagi dan membawa pergi karung gandum berisi kusir tadi. Lah merasa beruntung sekali bahwa kaket iblis itu tidak membuka karung di tempat itu. Setelah kaket itu pergi, cepat Beng San mencari kesempatan dan diam-diam menyelinap turun dari gerobak, lalu lari memasuki sebuah hutan yang lebat dan liar di pinggir sungai Wongho. Karena takut kalau-kalau dapat dikejar dan ditangkap Songbun KWI, Beng San berlari terus menyusup-nyusup hutan liar itu. Setelah hari menjadi sore, barulah dia berhentilah telah sekali, lelah dan lapar. Agaknya malah petaka masih banyak mengelilingi dirinya. Baru saja dia terlelap hendak tidur, dia mendengar suara berisik dan ketika dia membuka matanya, dia telah dikurung oleh belasan orang laki-laki tinggi besar yang kelihatan bengis dan jahat. Semua orang itu memegang golok yang besar dan tajam berkilau. Eh, eh, ada apa, mau apa beng San berseru gagap dan merayap hendak bangun. Hihihi seorang di antara mereka yang bermulut lebar dan berkumis lebat, tertawa bergelak, dari mulutnya menitik keluar air liur, menjijikan sekali. Kawan-kawan, daging bocah kurus ini kiranya lumayan juga untuk teman gandum dan arak. Hihihi, apa tanda seru beng San meloncat ke belakang, mukanya pucat. Kalian ini manusia hendak makan daging manusia. Apakah kalian ini iblis? Sekarang ini jamannya orang makan orang, hihihi, apa anehnya kalau kami hendak makan engkau, bocah? Setiap hari baik di kota atau di dusun kau melihat orang makan orang, hahaha, orang digerogoti habis dagingnya oleh orang lain. Hihihi, para pengurung yang wajahnya amat liar dan bengis-bengis itu merapat maju. Beng San menengok ke kanan-kiri dan mendapatkan dirinya sudah terkurung betul-betul, tidak ada jalan keluar atau lari lagilah menjadi bingung dan akhirnya timbul amarahnya. Masa dia harus menyerah mentah-mentah saja untuk dijadikan mangsa orang-orang liar ini? Tidak, dia harus melawan. Latihannya ilmu silat sudah banyak maju, setiap saat terluang tidak pernah dia lupa untuk melatih diri. Kiranya sekarang inilah ujian baginya apakah dia selama ini melatih diri cukup keras atau tidak. Mendadak terdengar bentakan-bentakan keras. Sinar putih berkelebatan dari kanan-kiri. Di antara orang-orang liar itu ada beberapa orang terjungkah dan beberapa batang senjata rahasia menanjak pada batang pohon. Ahaha, pekelian pai yang datang. Kawan-kawan, lari seru kepala gerombolan liar itu. Mereka lari cerai berai sambil menyeret teman-teman mereka yang tadi terjungkah roboh. Sebentar saja di sana tidak kelihatan lagi seorang pun orang jahat, Hanya di sana-sini kelihatan paku-paku yang kepalanya berbentuk bunga teratai putih. Itulah pekelian ting, paku teratai putih, senjata rahasia dan tanda anggota perkumpulan pekelian pai. Bengsan girang sekali. Tentu tan hok dan teman-temannya yang datang menolongnya laca lingukan ke kanan-kiri, lalu memanggil. Tan paku, aku bengsan di sini. Dari dalam hutan yang sudah mulai gelap itu bermunculan belasan orang. Ada laki-laki, ada pula wanita dan pakaian mereka serba ringkas. Yang laki-laki kelihatan gagah, ada juga yang menakutkan. Tiga orang wanita di antara mereka kelihatan cantik dan gagah, sudah setengah tua akan tetapi masih cantik dan gesit gerak-geriknya. Mereka ini segera mendekati bengsan, seorang di antaranya bertanya ramah. Kau tadi memanggil Tentu aku, siapakah yang kau maksudkan? Bengsan melihat bahwa penanyanya seorang laki-laki berusia 40 tahun, gagah dan keren. Aku maksudkan pemimpin rombongan pekelian pai yang bernama Tan hok, dia adalah sahabat baikku. Terdengarlah seruan-seruan heran dan kaget di antara belasan orang pekelian pai itu. Si pemimpin sendiri segera mengeluarkan seruan girang. Aha, kiranya kau yang bernama Bengsan. Tentu saja kami mengenal baik Tan hok yang memimpin rombongan pekelian pai dari selatan itu. Sudah kuduga bahwa kau tentu bengsan seperti yang pernah diceritakan oleh saudara Tan hok, maka tadi kami tidak ragu-ragu untuk mengusir perampok-perampok pemakan manusia itu. Bengsan segera memberi hormat dan berkata, banyak terima kasih ku ucapkan kepada kakak-kakak yang gagah perkasa. Semakin yakirlah hatiku sekarang bahwa pekelian pai memang perkumpulan orang-orang gagah. Akan tetapi, tuaku, kenapa kalian yang belum mengenalku telah menolongku dan begini baik kepadaku? Bengsan merasa sungkan bukan main karena beberapa orang pekelian pai itu sudah mengeluarkan roti dan air minum untuknya. Kau makanlah dahulu, nanti akan kami ceritakan sejelasnya. Bukan hanya karena kau adalah kenalan saudara Tan hok saja maka kami menolongmu, akan tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Makanlah dulu, adik Bengsan. Karena perutnya memang lapar sekali, tanpa malu-malu lagi Bengsan kemudian makan hidangan itu dengan lahapnya. Setelah berada di tengah-tengah mereka ini, orang-orang gagah pekelian pai, dia merasa aman dan tidak takut akan ancaman songbun KWI. Akan tetapi setelah mengumpulkan paku-paku pekelian pai dari tempat itu, para anggota pekelian pai itu seorang demi seorang lalu pergi dari tempat itu seperti seran-seran saja. Gerakan mereka cepat dan tidak mengeluarkan suara sehingga rombongan seperti ini dalam pertempuran dapat melayani musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Kini hanya tinggal pemimpin pasukan yang tadi berbicara dengan Bengsan, yang masih duduk dan menghadapi anak itu. Kemana perginya teman-teman tadi Bengsan bertanya sehabis makan, oleh karena kesunyian tempat itu betul-betul menyeramkan, apalagi setelah keadaan menjadi makin gelap. Ahaha, sudah menjadi kebiasaan kota tidak berkelompok, selalu siap untuk menggempur musuh, pasukan-pasukan Mongol yang lewat dekat daerah ini, pemimpin pekelian pai itu berkata. Bengsan mengangguk-angguk dan mengangsurkan kembali tempat air dan tempat roti yang sudah kosong. Sekali lagi terima kasih, Tua Ko. Ahaha, siapakah nama Tua Ko? Namaku Ciu Tek, jawab orang itu singkat. Si Ciu. Kalau begitu Tua Ko ini tentunya masih terhitung keluarga dengan pemimpin yang terkenal Ciu Guan Chiang. Orang itu nampak gugup, akan tetapi karena keadaan gelap, sukar bagi Bengsan untuk memperhatikan mukanya. Ahaha, orang seperti aku ini, mana bisa disejajarkan dengan Ciu Guan Chiang? Ehaha, adik Bengsan, kau sudah tahu akan Ciu Guan Chiang, apakah kau juga pernah bertemu dengannya dan di mana dia sekarang? Semua orang, dari pedagang sampai petani, memuji-muji nama besar Ciu Guan Chiang. Tentu saja aku pernah mendengar nama itu disebut-sebut orang. Akan tetapi aku belum pernah bertemu muka dengannya dan tentu saja aku juga tidak tahu di mana tempatnya. Ciu Tuako, kau tadi bilang bahwa ada hal yang amat penting yang menjadi alasan kau dan teman-teman tadi menolongku. Hal apakah yang amat penting itu? Amat penting bagimu, adik Bengsan akan tetapi sebelum aku memberi penjelasan, aku ingin mendapat kepastian terlebih dahulu agar jangan mengecewakan dua orang sakti itu. Adikku yang baik, coba kau buka baju atasmu, ingin aku melihat punda dan dadamu, kata Ciu Tec. Bengsan membiarkan saja pemimpin orang-orang Pek Lian Pai itu membantu ia melepas bajunya yang sudah rombeng itu, yang dilakukannya karena dia ingin segera mendengar apa yang akan diceritakan oleh pemimpin Pek Lian Pai itu. Dengan sebatang obor yang baru dinyalakannya, Ciu Tec menerangi dada dan punda Bengsan tiba-tiba dia nampak gembira, tertawa-tawa dan menudingkan telunjuknya ke arah pundak Bengsan bagus, kaulah anak mereka. Hahaha, tak mungkin salah lagi sekarang. Tanda tahilalat dikpundakmu itu. Betul, kaulah Bengsan anak suami istri yang sakti itu. Bengsan menjadi bengong, lalu memakai kembali bajunya. Ciu Tuako, apa kau bilang? Aku anak siapa? Harap kau jelaskan, jangan main-main. Suara Bengsan terdengar serak, hampir tak dapat dia mengeluarkan suara karena rasa keharuan yang besar. Jantungnya berdetak tidak karuan mendengar bahwa dia adalah anak mereka. Mereka siapa? Adik Bengsan, jawablah dulu. Bukankah kau seorang anak yang menjadi korban banjir sungai Wongho dan tidak tahu lagi siapa ayah bundamu? Bengsan mengangguk, membasahi, bibirnya dengan lidah. Aku, aku sudah lupakan segala, aku terdampar oleh hombak air bah, lalu berkeliaran dan bekerja di kelenteng, aku tidak ingat lagi siapa ayah bundaku. Ciu Tuako yang baik, lekas kau beri penjelasan, apa artinya semua ini? Ciu Tuako memegang kedua pundak Bengsan dan berkata gembira, adik Bengsan, Kiong Hi, selamat. Kau akan bertemu dengan ayah bundamu kembali. Mereka sudah lama mencari-carimu kemana-mana. Tak nyana aku yang menemukan kau di sini. Ahaha, girang sekali hatiku. Bengsan hampir pingsan saking kagetnya, heran, dan gembiranya. Terlalu hebat, terlalu baik berita ini, sampai sukar untuk dapat dipercaya. Benarkah ia akan bertemu dengan ayah bundanya kembali? Bagaimanakah wajah ayah bundanya itu? Ia sudah lupa sama sekali. Ingatannya disapu bersih oleh air bah yang mengamuk. Bahkan sinya sendiri saja dia sampai lupa. Ciu Tuako, di mana, di mana, adanya mereka itu dengan sukar sekali Bengsan mengajukan pertarian ini, dengan suara terputus-putus dan metel berlinangan air mata. Sabarlah, adik Bengsan, mereka tidak jauh dari sini. Tunggu aku memberi kabar kepada mereka dan besok pagi kau sudah akan bertemu dengan ayah bundamu itu. Ciu Teh memberi isyarat dengan suitan. Muncullah seorang temannya, seorang anggota peklian Pai Wanita yang sigap dan bermata sipit, di punggungnya membawa pedang. Kuimoi, kau antarkan suratku kepada Ong Tai Hiap suami istri, malam ini juga, kata Ciu Teh yang segera mencorat-corat sehelai kertas dan memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu hanya mengangguk menerima surat dan tak lama kemudian dari jauh terdengar derap lari seekor kuda. Ciu Tuako, jadi aku si, si O. Ciu Tuako, ceritakanlah tentang ayah bundaku, aku sudah lupa sama sekali. Dan bagaimana aku sampai hanyut di Wong Ho. Ah, Tuako yang baik. Ceritakanlah, aku sudah tidak kesabar menanti, seperti anak kecil Bengsan mengguncang-guncang lengan Ciu Teh yang tersenyum dan memandang terharu. Adiku yang baik, kau adalah putra tunggal sepasang suami istri yang berkepandaian tinggi sekali. Orang tuamu adalah sepasang pendekar yang sukar dicari bandingnya untuk zaman ini. Ayahmu bernama Ong Kiu, terkenal dengan julukannya Hwi Sin Leong, naga sakti terbang. Ibumu bernama Bha Ekit Nio berjuluk Bisin Kiam, pedang sakti cantik. Bengsan mendengarkan dengan hati berdebar bangga. Ah, kiranya orang tuanya adalah pendekar-pendekar gagah, terkenal di kalangan peklian Pai pula. Alangkah akan kaget dan herannya kalau kelaktan Tuako mendengar akan hal ini, pikirnya. Hem, orang tuanya tidak kalah terkenalnya oleh orang tua anak-anak Hoa San Pai itu. Diam-diam Bengsan mengangkat dada terhadap Tio Ki, Kui Lok, dan dua orang gadis Cilik, Tio Bwe E dan Kua Hangla tak merasa kalah oleh mereka itu. Ciu Tuako, katanya dengan suara gemetar, jika ayah bundaku begitu terkenal dan liai, kenapa aku sampai bisa hanyu terbawa aibah? Ketika itu banjir besar sedang mengamuk di sepanjang sungai Wong Ho, ayah bundamu sibuk menolong para korban. Karena kesibukannya inilah mereka menjadi lalai dan kau yang masih kecil bermain-main di dekat sungai lalu terseret banjir dan lenyap. Mereka tak dapat berbuat apa-apa karena tahu-tahu kau telah lenyap. Bengsan termenung. Air matanya menitik turunlah sendiri tidak ingat sama sekali akan hal semua itu. Seingatnya, dia telah menjadi kacung di Hok Tiantong. Baginya, hidup ini dimulai dari lantai Hok Tiantong yang dia pel, cuci, setiap hari. Ingatannya hanya bisa dia putar kembali sampai saat itu, ketika dia menjadi kacung di kelenteng dan diperlakukan dengan amat baik oleh para hwesyo di kelenteng itu. Ia tidak dapat mengingat lagi waktu sebelum itu. Dan sekarang kelenteng itu sudah habis dimakan api, tak seorang pun hwesyo dapat dia temukan sehingga awal hidupnya yang dapat dia ingat juga habis tersapu dari kenyataan, kini bukan tersapu air, melainkan tersapu habis oleh api. Tak disangka sama sekali bahwa di tempat ini dia akan bertemu dengan ayah bundanya. Tak tertahankan lagi Bengsan menutupi mukanya dan menangis terseduh-seduh. Tidurlah, adik Bengsan tidurlah yang nyenyak dan besok kau akan bertemu dengan ayah bundamu. Akan tetapi mana Bengsan mau tidurlah tidak mau tidur karena takut kalau-kalau dia akan bangun dari tidur dan mendapatkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi belaka. Malah sekarang pun telah berkali-kali dia mencubit kulit lengan sendiri untuk menyatakan bahwa dia tidak sedang tidur. Kadang-kadang dia hampir tak dapat percaya. Dia akan bertemu dengan ayah bundanya. Ah, terlalu baik, terlampau luar biasa baik nasibnya, sampai-sampai sukar untuk bisa mempercayainya. Tak sabar lagi dia menanti datangnya pagi dan baru kali ini selama hidupnya Bengsan tahu apa artinya menunggu. Malam itu terasa amat panjang olehnya.